Orang bahil tidak akan masuk surga walaupun dia rajin ibadah Ada orang yang senang ibadah tapi pelit Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa yang dia bahilkan selama di dunia Orang bahil tidak disukai oleh Allah, oleh Rasul, oleh para malaikat Oleh makhluk di muka bumi ini As-sakhi dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh para Rasul, dirindukan oleh Rasulullah Dirindukan oleh syurga Dirindukan oleh makhluk Allah di muka bumi ini Burung mendoakan, semut mendoakan, ikan mendoakan Pohon-pohon bumi yang dia pijak Senang dengan hamba-hamba yang dermawan Dan benarlah imannya Perhatikan makna sedekah, infak, zakat Semua kalau kita kaji adalah kebutuhan kita Zakat artinya nabat, wasofwah, suci dan tumbuh berkembang Karena itu orang yang memagari dirinya dengan zakat Lihat hartanya, tumbuh berkembang Infak artinya, al-qarbu, pinjaman Allah menggunakan bahasa pinjam Padahal semuanya juga milik Allah Allah ambil kapan saja Ini tentu bahasa rahmat Allah untuk para hamba yang senang berinfak Aku pinjam, aku yang bayar Karena itu kalau ada teman berhutang, zuh usratin Dalam kesulitan tunggu sampai dia mampu membayar Tapi kalau dia pengen amat sangat mau membayar Tapi tidak mampu karena semakin sulit hidupnya Kau bebaskan hutang itu untuk saudaramu Maka Allah akan mengganti Hutang saudaramu itu dengan bayaran yang berlipat kali ganda Allahu Akbar Kemudian sedekah Dari kata sodoka sidukun Benar Jadi orang yang sedekah itu benar imannya Tidak main-main Ia benar-benar beriman kepada Allah Dan benar-benar beriman pada hari akhirat Karena itulah dia bersedekah Kalau tidak, dusta imannya Mau tahu gak orang yang dusta agamanya Dusta salatnya Dusta hajinya Dusta puasanya Dusta zikirnya Siapa? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin Mereka yang tidak menyantuni anak yatim Dusta imannya Ini lita'ahin Allah menghinakan mereka Iqwahillah Hamba yang dekat dengan Allah itu Adalah hamba-hamba yang dermawan Karena itu Rasul S.A.W ketika ditanya Ya Rasul Tunjukkan kepada kami Karakter utama dari orang yang sangat dekat dengan Allah Beliau menjawab Rauh pulas kasih Maka orang-orang dermawan itu bukti rahmat Allah ada pada dirinya Ar-Rahimun Yarhamuhum Rahman Hamba-hamba yang belas kasih Hamba-hamba yang dermawan Sangat dicintai oleh maha penyayang Barakallah liwalakum Dal-Quran al-Azim Wa na'afa'ani wa iya'akum Ma'fihi minal ayati wa zikri al-hakim Taqabbal Allah minna wa minkum Dilawatahu Innahu huwa samiwal al-alim Astaghfirullah al-Azim Liwalakum Walisairil muslimin wal muslimat Astaghfiruh Innahu huwa al-ghafuran rahim Terima kasih Terima kasih telah menonton